Halo, jumpa lagi dengan saya Sampo Tani Mani Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua tentang Pemberian jarak tanam yang ideal pada tanaman jagung manis Nah, mampat dan kegunaan pemberian jarak tanam yang ideal pada tanaman jagung manis Sangat banyak mampatnya dan kegunaannya Supaya menghasilkan tanaman jagung manis yang tumbuh subur Artinya tumbuh subur menghasilkan batang yang besar Jika sudah menghasilkan batang yang besar Pasti buahnya akan menjadi besar seperti contohnya Nah, ini tanaman jagung manis yang batangnya besar Nantinya akan menghasilkan buah yang besar seperti ini Nah, itu salah satu faktor utama jika kita lakukan pemberian jarak tanam yang ideal Dan di sini ada saya contohkan Di mana pemberian jarak agak rapat saya lakukan Dan satu lubang ini saya tanam tiga batang jagung Di mana batangnya mengecil, memanjang ke atas Dan menghasilkan buah yang kecil seperti ini Agak kecil buahnya seperti ini Nah, itulah kekurangan jika kita lakukan pemberian jarak tanam yang agak rapat Maka untuk mendapatkan tanaman jagung manis yang menghasilkan buah yang besar berisi padat Perlu kita lakukan pemberian jarak tanam Nah, untuk jarak tanam jagung manis yang saya tanam ini Di sini saya lakukan pemberian jarak tanam Yaitu 60 x 60 Nah, seperti ini contohnya Antara jarak tanam jagung 60 cm Kurang lebih 60 sampai 70 cm seperti ini Jagung lubang pertama Ke tanaman jagung berikutnya Saya kasih jaraknya Kurang lebih 60 sampai 70 cm Dan dalam satu bedengan ini Saya lakukan penanaman jagung manis Dua baris jagung Untuk baris pertama Ke baris kedua ini Sama kurang lebih 60 sampai 70 cm Dan untuk jarak bedengan antar gulutan Saya lakukan pemberian jarak Di mana dalam budidaya jagung manis Untuk penyinaran matahari harus 100% Supaya menghasilkan tanaman jagung manis yang tumbuh sempurna Maksimal pertumbuhannya Dan menghasilkan buah yang besar Nah, ini adalah jagung manis bonansa Yang saya tanam ini Luar biasa Buah yang dihasilkan Hampir merata buahnya seperti ini Di mana saya lakukan pemberian jarak tanam Yaitu 60 sampai 70 cm Untuk jarak antar tanam Dan untuk satu lubang Saya lakukan penanaman Dua benih atau dua biji jagung Nah, seperti ini contohnya Tiap lubang saya tanam Dua benih jagung Di mana jaraknya 60 sampai 70 cm Dan untuk satu bedengan ini Saya lakukan penanaman dua baris jagung Nah, seperti ini penampakannya Dua benih, satu lubang Dan untuk pemanenan jagung manis ini Tiga hari ke depan sudah bisa saya lakukan Di mana umurnya saat ini 67 hari kurang lebih setelah tanam Nah, penampakan buah yang dihasilkan besar-besar Untuk taksiran Buah yang dihasilkan per batangnya ini 4 sampai 5 on Atau kurang lebih setengah kilogram Tiga hari ke depan sudah bisa saya lakukan Pemanenan Nah, inilah tanaman jagung manis Di mana saya lakukan pemberian jarak Tanam yang ideal Seperti ini Di mana antar gulutan atau bedengan Saya lakukan pemberian jarak Supaya Daun Jagung manis ini leluasa berkembangnya Nah, itu salah satunya Sehingga penyinaran matahari Langsung pul 100% Di serap Tanaman jagung manis ini Perkembangannya luar biasa Jadi cukup sekian video saya Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax